jadi kalau teman-teman pernah membaca yang namanya buyer persona ada yang namanya buyer persona negatif buyer persona negatif itu apa? mas saya masih berumur 15 tahun saya boleh jadi kelainya Nema enggak? soalnya saya lagi ingin ngebangun brand mas, dan orang tua saya sangat melukun jadi saya semakin semangat boleh-boleh aja, yang jadi kelainya Nema bukan dibatasi oleh usia ini kita berbicara tentang buyer persona, siapa sih konsumen ideal kita tidak semuanya menjadi konsumen idealnya Nema Nema sudah membatasi bahwa kelainya Nema itu siapa sih orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang membutuhkan more than visual identity more than logo yang dimana mereka sudah sadar mereka sudah ingin, saya ini butuhnya bukan logo doang, saya butuhnya more than logo, kalau cuma logo aja saya bakal cari yang di online-an nah, kira-kira ada orang-orang yang berpikir seperti itu orang-orang yang berpikir, saya selain butuh visual saya butuh juga strateginya nah, itu adalah karakter orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang tepat menjadi klienya Nema kemudian, karena membutuhkan analisa dan lain-lain, maka waktu kita jadi panjang nah, ini juga misalnya ada klien ini gini saya punya duit banyak tapi saya butuh besok langsung jadi nah, saya punya duit banyak tapi besok langsung jadi itu juga bukan klienya Nema walaupun dia bisa bayar kenapa? karena kita tidak bisa melakukan apa yang dia minta jadi, bukan sekadar hanya punya uang saja itu pas dengan Nema jadi, kita punya karakter khusus misalnya, ya itu tadi bahwa satu, dia butuh more than logo, dia butuh strateginya yang kedua, tadi itu wang salah waktu ya karena kita prosesnya holistik maka kita butuh waktu yang kira-kira sampai 3 minggu untuk mendesain visual identity ya jadi, kalau teman-teman pernah membaca yang namanya buyer persona ada yang namanya buyer persona negatif buyer persona negatif itu apa? adalah definisi konsumen yang tidak ideal ya definisi konsumen yang tidak ideal itu yang bukan menjadi klienya Nema oke ya